Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal dan pembahasannya berkaitan tentang persiapan kita untuk ujian tengah semester yang akan dilaksanakan minggu depan. Nah, pokok bahasannya akan diujikan di dalam UTS nanti itu terkait tentang fungsi, penerapan fungsi, penerapan prosedur, serta array. Oke, di materi hari ini saya akan memberikan beberapa jenis soal yang berkaitan dengan tipe soal yang akan dikeluarkan di minggu depan. Nah, yang pertama adalah berbentuk analisa sebuah potongan prosedur atau fungsi, ataupun potongan program. Kemudian kalian diminta untuk menentukan, menganalisa output yang akan dihasilkan dari potongan program tersebut. Potongan apungsi, ataupun prosedur, ataupun dalam bentuk ada array-nya seperti ini. Jawabannya, bisa dalam bentuk ada pilihan berganda atau tidak ada sama sekali. Sebagai alat bantunya, kalian bisa menggunakan Excel atau ditulis dengan tangan, kemudian dipoto, kemudian diupload. Atau dengan menggunakan aplikasi yang lain, silakan, tidak terbatas oleh menggunakan dua aplikasi tersebut. Nah, contoh pertama adalah seperti ini. Misalkan, saya berikan potongan-potongan kode program seperti berikut yang berbentuk fungsi. Ini function tis namanya. Ada parameter A bertipe integer, sedangkan fungsi ini akan menghasilkan sebuah output yang bertipe long integer. Nah, di bagian utama fungsi tersebut, ada kondisi yang mengecek jika nilai A ini lebih kecil dari 10. Ya, lebih kecil dari 10. Nilai A ini lebih kecil dari 10. Maka, akan dilakukan proses ini. Nilai tis ini akan diisi oleh nilai A. Sedangkan jika nilai A-nya lebih besar dari 10, maka dia masuk ke kondisi ini. Nah, di sini perhatikan. Ada pemanggilan fungsi tis kembali di sini. Ada pemanggilan fungsi tis kembali. Ada pemanggilan fungsi tis. Di mana parameter A tadi akan digantikan dengan sebuah proses di mana nilai A itu div 10 dikali 3 ditambah. Nah, tis kemudian berikutnya ada lagi pemanggilan lagi. Jadi, ada dua pemanggilan di sini. Pemanggilan pertama adib 10, kemudian adib 50. Nah, pertanyaannya adalah berapakah output kalau tis 143? Nah, dari sini kita akan peroleh. Berarti kita dapat nilai A itu sama dengan 143. Saya gunakan Excel ini. Saya gunakan Excel. Jadi, ketika tis dalam kurung 143, maka nilai A-nya itu adalah diisi dengan nilai 143, A-nya. Maka nilai ini akan terpindah ke sini, A-nya. A-nya, 143. Nah, 143 ini akan dicek dulu. Apakah lebih kecil dari 10? Ternyata, 143 kan lebih besar dari 10. Dia tidak masuk ke dalam A sama dengan 10. A, sorry, A sama, tis sama dengan A. Tapi masuk ke bagian else-nya. Nah, bagian else-nya. Nah, else-nya kita tulis di sini. Tis sama dengan tis 143 div 10 dikali 3 ditambah tis 143 div 50. Nah, 143 div 10 ini artinya adalah pembagian. Jadi, 143. 143. Itu kan kalau kita bagi dengan 10. Itu kan hasilnya kan 14. Sisa kan 140. Sisanya 3. Jadi, 143 dibagi 10 ini. Nah, ini fungsinya, ini artinya pakai div. Division pembagi. Ya, div. 143 bagi ini kan 14. 14 kali 10 kan 140. 140. Hasil pengurang 143 dengan 140 ada sisanya 3. Kalau ini, kalau 3. Ini mode. Mode. Modulus sisa bagi. Sisa baginya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi, kalau 143 kita bagi 10. 14 hasilnya. Kemudian 143 kita bagi 50. Itu hasilnya 2. Kenapa? Karena 2 kali 10 kan 100. Kalau 3 kan 150. Sudah lebih tinggi dari ini. Jadi, tidak mungkin. Jadi, 143 di div 50 itu adalah 2. Karena apa? Karena 2 kali 50 itu 100. 2 kali dikali 50 itu kan 100. 50 sama dengan 100. Berarti modulus sisanya adalah 43. Nah, kita ngambil divnya. Nah, kemudian piece 14 ini masuk ke prosedur lagi ke awal. Dicek lagi ke sini. Karena apa? Karena nilai A saat ini sudah 14 nilainya. Dicek apakah A ini lebih kecil dari 10? 14-nya. Tidak ternyata kan? Karena tidak. Maka masuk ke else lagi. Sekarang piece 14 kita hitung. Piece 14 itu adalah piece 14 div 10 dikali 3 ditambah piece dalam kurung 14 div 50. Sama seperti 143 tadi. 14 div 10 itu berarti kan kalau kita ngambil 1 kan 10. 1 kali 10. Kalau kita ngambil 2 boleh enggak Pak? Enggak boleh. Karena apa? Karena 2 kali 10 kan 20. Sudah lebih dari sini. Jadi kan 1. Ya, 1. Sedangkan 14 div 50 ini. Kalau kita ngambil 1, 50 lebih tinggi dari ini. Enggak mungkin. Maka 0. Kenapa? Karena 0 dikali 50 kan 0. Berarti sisanya adalah 14. Seperti itu. Nah, piece 1 kirim lagi. Kesini. Berarti A-nya saat ini adalah 1. Nah, cek lagi ke kondisi ini. Dicek lagi kesini. Cek lagi kesini. Ini juga dicek lagi kesini. Cek semua. Ke kondisi ini. Nah, karena nilai 1 ini lebih kecil dari 10. Maka piece saat ini jadinya 1. Maka piece 1 nilainya 1. Begitu juga piece-nya 0. Ya, karena lebih kecil dari 0. Maka piece 0 sama dengan 0. Nah, piece 0 dan piece 1 sama dengan 1 tadi. Nilainya kita masukkan. 1 dikali 3 ditambah 0. Masukkan. Hasilnya adalah 1 kali 3. Dapatnya 3. Berarti piece 14 itu nilainya 3. Nah, nilai 3 ini dikirim ke atas. Ya, nilai 3 ini kita kirim ke atas. Kita kirim ke atas. Kita kirim lagi ke atas. Jadi, kita kirim ke yang 1, 4, 3. Nah, ini kita kirim. Ini 1, 4, 3. Jadi, piece 14 saat ini hasilnya adalah 3. Hasilnya adalah 3. 3. Terus 3 dikali 3. Piece 2. Nah, karena 2 itu lebih kecil dari 10. Maka kan 2 jawabannya. Maka 3 dikali 3. 9 tambah 2. 11. Maka hasilnya adalah 11. Seperti itu. Nah, ini contoh implementasi di Pascal-nya. Implementasi di Pascal-nya. Hasil outputnya adalah 11. Oke, gitu ya. Silahkan ditanyakan. Ini penting sekali. Ini salah satu cara menganalisis. Kemudian yang kedua. Contoh kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini. Saya punya potongan. 11. Selamat menikmati. Terima kasih.